ini adalah penyiapan untuk LCD jadi kalau LCD itu ada plastiknya warna biru seperti ini jadi ini harus dilepas oke langsung saja ini saya mau lepas dulu untuk LCD pelapisnya ini pelapisnya LCD dan disini biasanya itu ada lemnya di bagian ini fleksibelnya ini namanya fleksibel LCDnya ada plastik warna biru seperti ini jadi prosesnya juga seperti ini kita tinggal lengketkan biar presisi oke kita presisikan terlebih dahulu untuk LCDnya karena ini nanti bisa berpengaruh ketika pemasangan kalau ini tidak dilepas nanti presisinya itu rapas jadi ini harus dilakukan pemasangannya harus lebih presisi oke jadi pemasangannya seperti ini ini adalah pemasangan untuk fleksibelnya ada lemnya seperti ini dan ini di bagian ICnya ini ini tidak ada lapisan lapisannya plastik anti panas jadi ini harus dikasih anti panas plastik anti panas biar hasilnya lebih joss lagi jadi prosesnya seperti ini ini adalah salah satu proses untuk pemasangan LCD yang belum dipasang jadi di LCDnya itu sendiri ini LCD yang baru jadi harus dipersiapkan seperti ini oke selanjutnya ini ya kita tinggal pasang saja dan disini akan saya coba untuk lapisi untuk isolasi anti panas jadi ini harus dikasih isolasi anti panas seperti ini biar nantinya tidak terjadi short atau conslet jadi ya seperti ini dari tahapan awal sampai proses pemasangan pun ini bisa dikatakan baru separuh perjalanan proses untuk pemasangan LCD ya beginilah untuk prosesnya mohon maaf untuk yang baru menonton tampilannya banyak kaki karena disinilah kaki saya sebagai pembantunya saat saya bekerja karena tangan saya cuma satu jadi kakilah yang sebagai penggantinya oke lanjut kita pasang untuk plastik bagian IC LCD nya bis seperti ini saja selesai siap dipasang oke lanjut semoga bermanfaat video ini selamat menikmati